Halo BD Girls Di dunia ini ada banyak sekali manusia, berbagai rupa, warna kulit, asal, hingga bahasa yang digunakan pun juga berbeda. Dan berbicara tentang keyakinan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tentu tidak ada yang sama, beda Tuhan dan beda ajaran hidup. Tapi seperti apakah pandangan Islam, Kristen dan Hindu tentang kurban? Tetap stay, berikut ada info yang akan menambah wawasan kita lebih luas. So, mari kita bongkar. Guruban kedegarannya kata ini lebih melekat dengan umat Islam. Tapi jangan salah, karena pengandat agama lain juga melakukan hal ini, misalnya Kristen. Dilansir dari laman Gereja Yesus Kristus, pandangan Kristen tentang kurban adalah cara mendamaikan Bapak Surgawi dengan melakukan kurban tebusan kepada Yesus Kristus. Dengan melakukan tebusan kurban, umat Kristen percaya jika kelak yang nanti akan tinggal bersama Bapak Surgawi selama-lamanya. Kurban juga menjadi salah satu bentuk ungkapan tertinggi umat Kristen kepada Bapak Surgawi. Dengan itu, para penyembah Yesus Kristus akan mendapat kehidupan kekal setelah ia meninggal dunia. Selain mendapat kehidupan kekal, di sisi Bapak Surgawi, kurban juga menjadi kebutuhan setiap umat Kristen. Karena pada dasarnya, penganut kepercayaan Yesus Kristus percaya jika semuanya yang hidup di dunia akan mengalami kematian rohani. Dipisahkan dari hadirat Allah, dan semuanya tunduk terhadap kematian tubuh Jasmani. Dengan melakukan kurban penembusan, umat Kristen meyakini kelak nanti ia akan diselamatkan oleh Bapak Surgawi atas dosa-dosa yang pernah diperbuat selama hidup di dunia. Kurang lebih seperti itu ya, pedikers, pandangan kurban mengenai Kristen. Kalau Hindu lain lagi, dikutip dari laman pancayatnya, istilah kurban dalam agama Hindu disebut dengan niatnya. Yang diambil berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Yaj, artinya memuja. Dan dari kata Yaj inilah kemudian berkembang menjadi makna kurban suci. Itu terjadi karena kurban harus dilaksanakan dengan kesucian dan ketulusan hati tanpa pamri. Dalam pandangan teologi Hindu, memuja Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa adalah beriatnya. Tujuan dari memuja Sang Hyang Widiwasa talain untuk mendapatkan tuntunan sinar suci agar diberkati menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Di dalam kesarian masyarakat Hindu bisa dikatakan tak lepas dari ajaran kurban. Karena yatnya ini sendiri adalah bagian dari Dharma yang menyusun unsur-unsur ajaran keimanan dalam Hinduisme. Salah satu faktor yang mendukung umat Hindu untuk menjalankan kurban atau yatnya ini adanya filsafat hutang atau RNA. RNA sendiri terbagi lagi dari beberapa bagian, yaitu Dewa RNA berupa hutang hidup terhadap Idah Yang Widi, kemudian Fitra RNA, hutang suci kepada RSI atau orang suci yang diwakili pendeta dan pandita. Terakhir adalah RSI RNA, yaitu hutang jasa pada leluhur. Sekarang kita pindah ke Islam, kurban berawal dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembeli putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu ternyata sebagai bentuk menguji seberapa kuat imannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Atas sisi Allah SWT, Nabi Ismail yang akan disembeli oleh ayahnya diganti dengan seekor domba. Pula saat itu Nabi Ibrahim rutin melakukan kurban dengan menyembeli hewan-hewan ternak, seperti unta, sapi, domba, dan lain-lain. Sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah SWT. Dan sampai saat ini, hari bersejarah itu tetap diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia, setiap satu tahun sekali, yang kita kenal dengan hari raya Idul Adah. Bahkan perintah untuk melaksanakan kurban terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, pedoman hidup bagi kaum muslimin. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34 Soal hukum melaksanakan kurban, ada banyak sekali hadis dan pandangan masyarakat yang mengatakan kurban itu sunnah. Dan sebagian menjelaskan, bahwa kurban hukumnya adalah wajib. Oke, bagi kita yang belum terlalu dalam mempelajari agama Islam, kali ini kita mengambil salah satu saja ya pedigres. Dan akan kita lihat apakah hadis yang aku ambil ini sesuai atau tidak dengan kehidupan umat muslim. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Maja disebutkan, Rasulullah SAW telah bersabda, Baran siapa yang mempunyai kemampuan, tapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Maja. Ya, dari hadis di atas, kita bisa mengetahui bahwa hukum berkorban itu sunnah. Tapi bagi sebagian orang yang mampu, itu wajib melakukan kurban. Entah itu sapi, kambing, dan sebagainya. Karena bagi kalian umat Islam yang memiliki kelebihan reseki lalu berkorban, maka kelak akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhir nanti. Sebagaimana hadis, Al-Dailami mengatakan, Perbaguslah hewan kurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati jembatan syarat Allah Mustaqib. Se-cuman itu saja pandangan kurban dalam agama Islam adalah sebagai bentuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, menambah hampal kebaikan dan tanda rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan dalam wakti yang dekat ini, umat Islam di seluruh dunia akan memperingati hari raya idul ada. Jadi buat kaum muslim ini yang mampu, hewan kurbannya udah siap gak?